Intro Hari Pasca yang dimaksud disini bukan hari kebangkitan Tuhan Yesus seperti yang kita mengerti sebagai orang di zaman ini. Kita mengerti Pasca itu hari kebangkitan. Tapi di dalam Alkitab, waktu bicara Pasca itu adalah hari di mana korban binatang akan dimatikan. Itulah yang kita sebut Jumat Agung di zaman sekarang. Jadi waktu saya sebut Pasca, seronangkapnya itu konsepnya Alkitab ya, konsepnya PL, lalu konsepnya PB. Jangan nanti waktu bicara Pasca, saudara mikir itu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Karena konteks kita, kita akan mentelusuri tentang Pasca ini. Saya akan membahas empat poin yang penting di dalam delapan poin, saudara. Semua ini ada bersifat kronologis. Saya akan mengajak saudara melihat seluruh kronologis dan semuanya ada delapan poin, tapi ada empat poin kunci pentingnya. Poin pertama, Pasca itu muncul pada saat bangsa Israel setelah tiba waktunya Tuhan lepaskan dari Mesir. Dan tulah demi tulah Tuhan sudah datangkan sampai menantikan tulah yang terakhir sebagai satu puncak kengerian yang luar biasa. Karena nanti orang-orang Mesir akan melakukan satu perkabungan yang sangat besar di seluruh tanah Mesir. Karena anak sulung dimatikan oleh Tuhan. Saat mereka berkabung, saat itulah bangsa Israel keluar dari Mesir. Dengan sukacita yang luar biasa dan di Mesir ada dukacita yang luar biasa. Antara pintu gerbang sebelum mereka keluar, sama nanti setelah keluar, saya pakai istilah, pinjam istilah pintu gerbang. Dan pintu gerbang itu yang memisahkan Mesir sama di luar Mesir. Dan pintu gerbang itu adalah Pasca. Mari kita lihat di dalam kitab keluaran pasal yang ke-12. Perhatikan penempatan bagian-bagian ini, ini poin yang pertama di dalam delapan poin di dalam kronologis. Lihat keluaran pasal yang ke-12, lihat dulu secara keseluruhan penempatan cerita ini. Keluaran pasal yang ke-12 dari ayat pertama sampai 28, ini bicara tentang Pasca. Lalu ayat 29, ini tulah ke-10, Tuhan hukum mati anak sulung yang ada di Mesir. Lalu nanti dilanjutkan ayat ke-43, ini tentang Pasca. Jadi Pasca, lalu masuk tulah 10, lalu cerita lagi tentang Pasca. Pasca adalah pintu gerbang yang sangat penting, dan pintu gerbang ini adalah pintu pembebasan besar-besaran. Bukan hanya membebaskan sekelompok kecil manusia, tetapi membebaskan seluruh orang Israel plus bangsa-bangsa lain yang ikut keluar dari Mesir nanti. Jadi kasiat pembebasan ini bukan hanya diuntukkan kepada orang-orang keturunan dari Abraham, tetapi kepada bangsa-bangsa yang lain yang juga akan menikmati pembebasan ini. Ini adalah poin penting nanti tentang penginjilan. Penginjilan bukan kalangan sendiri. Penginjilan ini melibatkan lalu orang-orang luar juga akan menerima anugerah dan kasih pengampunan dari Tuhan. Kalau kita dibebaskan oleh Tuhan, bangsa-bangsa lain juga akan mengalami hal yang sama. Tidak boleh kita monopoli, pembebasan itu adalah punya kami, tidak bisa. Karena Tuhan membebaskan bangsa Israel, Tuhan juga menyertai ada bangsa-bangsa lain, dan Tuhan izinkan mereka ikut. Lalu perhatikan Pasca yang pertama, ini adalah Pasca yang sangat penting, Karena Pasca ini akan menjadi fondasi dari seluruh Pasca-Pasca sampai kepada perjanjian baru. Dan Pasca ini mengingatkan bahwa betapa hebatnya Tuhan menghancurkan semua berhala-berhala. Saya lihat ini polanya ya. Jadi waktu bicara Pasca ada yang namanya berhala yang akan dihancurkan. Bukan hanya hancurkan berhala-berhala yang abangan-abangan, tetapi menghancurkan seluruh istana. Menghancurkan Viron, menghancurkan anak keturunan daripada Viron. Tuhan porak-porandakan seluruh Mesir, seluruh istana diporak-porandakan. Pada saat Mesir, yang paling ditakuti adalah wilayah istana. Karena Mesir dijaga oleh dewa, maka istana dijaga oleh seluruh dewa-dewa yang hebat. Siapa yang bisa porak-porandakan istana? Tuhan porak-porandakan istana, Tuhan kirim katak untuk masuk sampai ke istana, sampai ke tempat tidur, lalu injak-injak kepala orang-orang Mesir. Tuhan permalukan Mesir. Lalu siapakah yang bisa sentuh Viron? Siapa yang bisa sentuh keturunan Viron? Tuhan menyentuh keturunan Viron. Anak-anak sulung yang ada di Mesir, Tuhan matikan semua. Lalu Tuhan perintahkan ada binatang yang harus dimatikan. Binatang yang harus dimatikan, Tuhan tetapkan. Domba ini harus berumur satu tahun, dan domba ini harus jantan. Domba ini akan dikurung, nanti akan dibunuh pada tanggal 14 Nisan. Perhatikan, Tuhan yang menetapkan tanggalnya, Tuhan yang menetapkan bulannya. Keluaran pasal 12, ini pertama kali di dalam sejarah Tuhan merubah bulan. Bulan-bulan yang sudah diterima dan dipakai di dalam zaman waktu itu, Tuhan merubah dia untuk Tuhan jadikan menjadi tema yang baru. Bulan ini dirubah menjadi bulan yang pertama. Itulah bulan Nisan. Bulan Nisan awalnya bukan bulan pertama. Bulan Nisan di kalender kita antara Maret sama April. Tetapi Tuhan rubah menjadi bulan yang pertama. Kalau saya pakai bahasa kita, bulan April itu disebut bulan Januari. Jadi kacau semua ya. Yang sudah lahir di bulan 4, sekarang bulan 4 menjadi bulan yang pertama. Jadi perhitungan menjadi kacau balau semua. Perhatikan di dalam keluaran pasal ke-12, ada hal penting yang Tuhan tegaskan. Tuhan tetapkan tanggalnya. Tuhan tetapkan bulannya. Bulannya Tuhan set menjadi tanggal 1. Tanggal 1 itu bulan Nisan atau istilah lain untuk Nisan adalah bulan Abib. Lalu Pasca ini nanti akan dirayakan bersama dengan Hari Raya Roti Tidak Beraji. Nah ini semua fondasi penting untuk nanti kita memahami seruluk kronologis tentang Pasca. Lalu kita akan mengkaitkan dengan yang diingat sama yang dilupakan. Jadi Pasca pertama di keluaran pasal ke-12, ini adalah peringatan yang harus terus diingat dan tidak boleh dilupakan. Apa yang harus diingat, pembebasan yang Tuhan sudah kerjakan. Apa yang harus diingat, tanggalnya kau tidak boleh meleset, bulannya kau tidak boleh meleset. Dan setiap tahun ada ketemu nanti bulan pertama, tanggal 14 Nisan. Setelah lewat, tahun depan ketemu lagi. Maka Pasca akan dirayakan setiap tahun. Mari kita lihat keluaran pasal yang ke-12. Perhatikan semua poin-poin penting di sini. Saya tidak akan baca semua, saya akan comot-comot supaya kita tahu dia punya intinya. Perhatikan di keluaran pasal yang ke-12, ayat ke-2. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Tuhan merubah yang namanya bulan. Tuhan menetapkan tanggalnya. Lalu nanti domba itu harus disiapkan, ayat ke-6. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14. Lalu nanti domba ini akan dibunuh pada waktu senja. Lalu bagaimana darahnya, nanti akan dioleskan di ambang pintu, lalu di tiang pintu, dan seterusnya. Lalu nanti makannya bagaimana, ini semua ditetapkan. Lalu perhatikan keluar aturan tentang sunat. Perhatikan di dalam kitab keluaran pasal yang ke-12 ini. Di dalam keluaran pasal yang ke-12, saya akan ajak saudara melihat di ayat yang ke-48-49. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan pasca bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli, tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Jadi ada aturan untuk orang lain, kalau mau join, dia harus disunat. Waktu dia sudah disunat, dia diterima untuk bisa sama-sama merayakan pasca. Nanti tema sunat sampai kepada perjanjian baru, ini bicara tentang bukan penanggalan satu bagian kulit kecil di tubuh laki-laki, tetapi sunat ini dia perjanjian baru, bicara penanggalan seluruh manusia yang berdosa. Ini nanti mengacu kepada tema baptisan. Kita dibersihkan penanggalan dari seluruh manusia yang lama ini, lalu kita sekarang menjadi yang baru. Maka baptisan menjadi kunci penting. Di gereja-gereja kita umumkan barang siapa yang sudah dibaptis bisa ikut perjamuan kudus. Kenapa tidak langsung siapa saja yang hari ini sudah siap, silahkan ikut perjamuan kudus. Lalu pakai kalimat yang sudah dibaptis, ditambah lagi yang sudah dewasa. Supaya apa? Supaya jangan sampai anak-anak yang tidak mengerti ikut makan, tapi sendiri tidak mengerti dan tidak paham. Maka gereja membuat aturan supaya yang namanya perjamuan ini tidak sembarang di salah tafsir, menjadi satu makanan yang boleh dimakan oleh siapa saja. Pernah terjadi di gereja, kalau misalnya cawan yang isinya adalah anggur yang sudah dituang di situ, lalu kalau anggurnya kebanyakan, kadang-kadang orang tuangnya itu tidak kira-kira. Dikasih kayak satu gelas penuh. Tidak mungkin waktu perjamuan kita minum. Yang lain sudah selesai, kita masih belum. Maka setelah minum ada sisa. Setelah sisa, nanti sudah selesai, hamba Tuhan dipanggil, Pak, habisin. Sayang. Nah itu yang pertama ya. Yang kedua, orang yang sudah tuang, 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 lalu sisa, tanggung. Kalau dibiarkan sampai berapa bulan kemudian, tanggung. Lalu anak-anak sekolah minggu sudah burang. Sini, sini, sini. Ayo ambil kelas. Dibagi-bagi ke anak sekolah minggu. Wah ini satu tindakan yang tidak boleh. Jadi waktu sudah sisa, yang sisa ini saudara tidak boleh katakan, mari kita bagi-bagi kepada semua supaya dihabisin. Sayang kalau dibuang. Lalu bagaimana mengantisipasi yang cawan yang penuh itu? Ya jangan isi sampai terlalu penuh, saudara. Sekedar saja, supaya waktu diminum tidak sampai terlalu banyak diminum dan tidak banyak sisa. Kadang-kadang dikasih banyaknya luar biasa, saudara ya. Nah sekarang kita kembali ke sini. Jadi kuncinya adalah, kita melihat waktu paska muncul, ada yang namanya tula-tula, berhala-berhala, Tuhan hancurkan semua, bukan orang Israel yang hancurkan. Karena orang Israel tidak mungkin bisa menghancurkan semua berhala yang ada di Mesir. Tuhan yang hancurkan semua berhala di Mesir, sebagai satu contoh penting, nanti tindakan ini harus dilakukan oleh orang-orang Israel. Tuhan yang melakukan satu pembebasan, Tuhan yang menetapkan, kau harus ingat acara ini. Mari kita kembali ke keluaran pasal yang ke-12 tadi. Ayat ke-50, seluruh orang Israel berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Jadi harus tepat, tidak boleh diganti, tidak boleh kau suka-suka. Demikian diperbuat mereka, dan tepat pada hari itu juga, Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, menurut pasukan mereka. Jadi 14 Nisan itu hari Pasca, lalu makannya di tanggal 15 Nisan di malamnya. Dan saat itulah nanti di tanggal 15, mereka akan keluar dari Mesir. Sekarang perjalanan mereka sudah keluar. Untuk keluar, harus kalahkan semua dewa di Mesir. Setelah keluar, mereka akan menghadapi dua tantangan yang sangat besar, karena Tuhan memimpin mereka menuju ke Laut Tebrau, melalui jalan Padanggurun yang begitu panjang, sampai nanti masuk ke Tanah Karnaan. Oleh sebab itu perhatikan, setelah peperangan pertama sudah menang, lalu peperangan berikutnya akan menghadapi laut, peperangan yang berikutnya menghadapi Padanggurun. Orang-orang di dalam zaman waktu dulu, mereka percaya ini laut ada kuasa kegelapan yang begitu hebat, dan tidak mungkin bisa di kalahkan oleh siapapun. Dan mereka punya konsep, barang siapa yang masuk ke Padanggurun, kau pasti tidak akan tahan lama. Tuhan menyatakan, apa teori-Mu? Tidak bisa tahan lama, aku akan menyertai umatku 40 tahun. Dengan tidak usah bawa stok makanan. Mau coba? Sudah pergi ke gurun, gurun Sahara, tidak usah bawa minum, tidak usah bawa makanan, coba. Hari kedua, ketiga, sudah mungkin langsung memikir, hari keempat, hari kelima, langsung mencelah Tuhan. Hari berikutnya sudah dehidrasi, lalu cepat-cepat mati. 40 tahun Tuhan buktikan, kau bilang apa? Ada setannya, ada kuasanya, ada penunggunya, ada kuasa kegelapan, aku menyertai. Padanggurun kau anggap apa? Padanggurun kau anggap tidak ada kehidupan? Akan ada jutaan orang berkeliaran di situ, dengan tiang awan, tiang api yang akan memimpin, dengan begitu leluasa, tidak bisa dibendung oleh siapapun. Dengan keleluasan yang luar biasa, menginjak-injak Padanggurun dengan bebas. Dimanakah semua kuasa gelap? Kenapa kau tidak bekerja sama sekali? Ini satu tindakan Tuhan, untuk menyatakan kepada seluruh bangsa-bangsa, perhatikan Mesir sudah aku hantam, perhatikan laut aku belah, perhatikan Padanggurun, aku pimpin orang Israel. Di dalam kitab Yesaya muncul kalimat yang sangat menarik. aku buat jalan di laut, dan aku buat jalan di Padanggurun. Dua wilayah yang zaman dulu tidak mungkin dibuat jalan, yaitu laut sama Padanggurun. Kalau zaman sekarang teknologi sudah ada, apapun bisa dilakukan. Zaman dulu siapa yang terpikir di laut ada jalan. Tuhan membuat jalan di laut. Tuhan membuat jalan di Padanggurun. Ini tindakan Tuhan untuk menyatakan, seluruh ila-ila yang menguasai di luar Mesir, tidak bisa apa-apa, karena Tuhan menyertai umatnya. Lalu kalau seperti itu, Tuhan harapkan apa? Tuhan harapkan seluruh Israel menyembah kepada Tuhan. Tapi Israel, bangsa yang tegar tengku itu, mereka sambil mengikut Tuhan, sambil membuat berhala yang lain. Mereka anggap yang Tuhan kurang sempurna. Kami mesti siapkan ada cadangan yang lain. Maka muncullah nanti pendirian lembu emas. Kalau Tuhan yang sudah begitu luar biasa, lembu binatang-binatang di Padang, Tuhan sudah tunggang balik di zaman Mesir. Mengapa engkau hidupkan sekarang lembu itu di tempat perjalanan yang akan menuju ke tanah kanan? Kau hidupkan lagi, ini semua barang-barang yang sudah dimatikan di Mesir. Kau hidupkan kembali. Setelah hidup kembali, lalu dihancurkan lagi. Supaya apa? Supaya kau harus memegang satu prinsip penting, hanya Tuhan saja yang kau harus ikuti. Nah ini semua tema-tema yang berhubungan dengan Pasca ini. Lalu perhatikan, waktu mereka sudah keluar dari Mesir, poin pertama tadi keluaran pasal ke-12. Sekarang poin kedua, setahun kemudian. Wah, kalau biasanya kita ada satu acara besar, kita mulai tetapkan, mulai tahun ini ada acara ini. Dan tahun depannya orang akan ingat, karena masih pres. tetapi perhatikan setelah setahun kemudian, dari keluaran pasal ke-12, menuju ke bilangan pasal ke-9. Nah, bilangan pasal ke-9, saya kasih nomor yang ke-2. Jadi, poin pertama keluaran ke-12, poin kedua bilangan yang ke-9. Mari kita lihat bilangan pasal yang ke-9. Apa yang terjadi di sini? Di dalam bilangan pasal yang ke-9, ini tepat, yaitu tahun depannya. Perhatikan, di sini muncul kasus. Ayat yang pertama, Tuhan berfirman kepada Musa di Padanggurun Sinai. Pasca pertama di Mesir, tahun depannya di Padanggurun Sinai. Pada bulan pertama. Oke, bulannya tepat. Tahun ke-2. Tahun bisa berubah-ubah, karena terus berubah tahun. Tidak masalah. Yang intinya, setiap tahun. Pada bulan pertama. Lalu perhatikan, ayat ke-2, orang-orang Israel harus meraihkan pasca pada waktunya. Pada hari ke-14. Semua tepat. Jitu. Tuhan senang. 14 Nisan. Tahun ke-2. Tahun ke-sekian. Tahun ke-sekian. Intinya harus 14 Nisan. Oke. Jadi, di bagian ayat 1, dan ayat 2, ayat 3, ini tepat. Lalu apa yang terjadi? Musa menyuruh orang Israel meraihkan pasca. Maka mereka meraihkan pasca, ditekankan kembali, pada bulan pertama, pada hari ke-4. Kalimat ini diulang-ulang nanti, di dalam poin-poin yang kita akan bahas. Kenapa? Karena untuk menyatakan, lihat, perhatikan tanggal 14 ini. Ini harus tepat. Lalu nanti akan terjadi peralihan menuju kepada pelarian yang lain. Ada yang namanya waktu tandingannya. Kita lihat sejarahnya muncul di mana. Ayat yang ke-5, ini tepat. 14 Nisan. Pada waktu senja. Tepat. Di Padanggurun Sinai. Tuhan izinkan, silakan lu rayakan selama di masa awal, boleh tempatnya beda-beda. Nanti sampai waktunya tiba, Tuhan yang tetapkan lokasinya. Perhatikan ya, ini perkembangan tema tentang lokasi. Pertama di Mesir, lalu di Padanggurun Sinai, lalu tahun depannya, pasti sudah lewat dari Padanggurun Sinai, sudah menuju ke yang lain. Tiga tahun kemudian, empat tahun kemudian, pasti harus tinggalkan yang lama. Maka lokasi boleh ganti-ganti. Kalau tidak ganti, mereka enggak gerak-gerak. Bisa ikutin? Sampai waktunya tiba, Tuhan nanti tetapkan. Tidak boleh kau rayakan pasca di kota yang kau pilih. Khususnya, waktu sudah masuk ke Tanah Kanaan, sudah pembagian kapling, maka seluruh suku-suku, mereka punya rencana. Kalau saya jadi suku di situ, saya juga punya rencana. Lebih baik suci ada di suku kami. Ada di lokasi tanah kami. Supaya kami beribadah, enggak usah pergi jauh-jauh. Lalu suku yang lain, mungkin juga pikir, kenapa harus di kamu? Saya kan kokoh. Di tempat saya saja. Maka semua akan rebutan. Tuhan berkata, akan tiba waktunya nanti, kau tidak boleh buat kota-kota yang kau pilih, untuk apa? Untuk kau tentukan menjadi tempat untuk perayaan pasca. Tuhan yang tetapkan nanti harus di Yerusalem. Nah, ini perahlian tema mengenai lokasi. Nanti kita akan bahas ya. Sekarang kita kembali dulu di tahun yang kedua, setelah keluar dari Mesir. Ini ada di Padanggurun Sinai. Jadi lokasi boleh pindah-pindah, karena belum masuk ke tanah perjanjian. Begitu sudah masuk ke tanah perjanjian, lokasi Tuhan sudah tetapkan. Nah, kita lanjut. Sesuai dengan hukum usaha, luar biasa ya. Lihat, nanti ada muncul kasus di sini. Ayat ke-6. Tapi ada beberapa orang yang najis oleh karena mayat. Kenapa dia bisa najis oleh karena mayat? Padahal dia harus mempersiapkan dirinya. Kenapa? Karena tahun depan, itu tanggal yang sudah ditetapkan, aku harus mentahirkan diri. Lalu terjadi. Waktu terjadi kasus ini, oke lah, karena ini peraturan baru. Mungkin perlu sosialisasi. Perlu ada waktu, supaya semua mencocokkan waktunya dan dirinya, dan sudah terbiasa. Oke lah, kalau kita pakai logika itu ya. Coba perhatikan. Waktu itu ada orang najis karena mayat, sehingga tidak dapat meraihkan pasca pada hari itu. Mereka datang menghadap Musa dan Harun pada hari itu juga. Jadi mereka najis. Tapi ada kerinduan. Masih ingat hari pasca. Masih lumayan ya. Kalau dia tahu ada peran pasca, mestinya dia sudah harus tahirkan diri. Kalau dia tidak tahirkan diri, berarti hatimu tidak sungguh-sungguh. Tapi di sini kita lihat, peralihan masih lumayan. Dia sudah najis, tapi masih ada hati. Masih ingat. Tidak lupa. Lalu apa yang terjadi? Mereka mohon. Sungguh pun kami najis oleh karena mayat, dengan dasar apakah kami dicegah mempersembahkan persembahan bagi Tuhan di tengah-tengah orang Israel pada waktu yang ditetapkan. Jadi mereka masih mempertahankan waktu. Empat belas nisan. Semua sudah lakukan ini. Kami ini tidak bisa lakukan karena kami najis. Masa kami tidak boleh pakai hukum mana? Karena baru tahun lalu. Ini aturan dijalankan. Ini kasus. Belum ada pembicaraan sebelumnya. Maka waktu mereka minta, kalau bisa, kami juga bisa disiapkan waktunya untuk peran pasca ini. Lalu solusinya bagaimana? Wah, kalau hari itu langsung diizinkan, maka tanggal 14 nisan menjadi tanggal yang tidak lagi sakral. Tetapi ada sebagian orang yang sudah melupakan, tanda petik melupakan, tanda petik melupakan, karena tidak mentahirkan diri, orang itu juga bisa. Akhirnya, untuk apa jaga ketat tanggal 14? Untuk apa mentahirkan diri? Ternyata di dalamnya banyak orang yang masih najis. Lalu Musa bertanya kepada Tuhan, perhatikan, Tuhan kasih pengecualian. Ini pertama kali di dalam tema pasca, Tuhan kasih pengecualian. Lihat bilangan pasca yang ke sembilan, ayat ke delapan, jawab Musa kepada mereka, tunggulah dahulu. Aku hendak mendengarkan apa yang akan diperintahkan Tuhan mengenai kamu. Oh, Musa juga tidak ada footnote, tidak ada buku yang lain yang dia bisa pakai, tidak ada semacam penasihat, dan dia bisa tanya, kira-kira waktu itu Tuhan ada ngomong apa lagi ya? Apa lagi ya? Soalnya bilang, enggak, enggak ada kasus ini diomongin. Kalau enggak ada kasus ini diomongin, mau ambil kebijakan seperti apa? Karena 14 nisan tidak ada masa hernya. Kalau kau gagal, maka diganti hari berikutnya. Enggak ada itu. Sekarang dia tanya Tuhan. Waktu tanya Tuhan, Tuhan kasih waktu yang baru. Perhatikan, untuk pengecualian ini. Ayat sembilan, Tuhan berkata kepada Musa, katakan kepada orang Israel, apabila salah seorang di antara kamu atau keturunanmu nazis oleh karena mayat, atau berada dalam perjalanan jauh, maka ia harus juga merayakan pasca bagi Tuhan. Tuhan kalau perhatikan logikanya, ada dua kelompok manusia yang disebut di sini. Najis. Ini alasannya karena mayat. Lalu perhatikan, yang kedua, berada dalam perjalanan jauh. Mungkin tidak. Tiang awan waktu bergerak, mereka akan ikut. Tiang awan berhenti, mereka akan berhenti. Atau tiang awan sudah berhenti, mereka keliduran selfie. Wah, ini misteri, dalam perjalanan jauh. Kemungkinan ada kelompok-kelompok tertentu, atau ada orang-orang tertentu, mereka mempunyai rencana, coba cari-cari, mungkin ada jalan lain. Kemungkinan besar. Karena Alkitab tidak jelaskan, tetapi muncul kalimat, dalam perjalanan jauh. Ada urusan apa, dia pergi ke tempat perjalanan yang jauh. Atau kalimat ini adalah kalimat yang nanti berlakunya di tanah perjanjian. Alkitab tidak jelaskan. Yang penting, di sini kalau ada kasus, Tuhan kasih pengecualian. Perhatikan ini, yaitu apa? Ayat ke-11, pada bulan yang kedua. Tadi bulan pertama, sekarang masuk ke bulan kedua, pada hari ke-14. Nah, jadi ada her satu bulan kemudian. Tuhan tetapkan untuk kasus ini. Setelah Tuhan tetapkan kasus ini, maka orang-orang akan mikir, dan orang-orang tidak akan lagi menganggap sakral tanggal 14 Nisan. Karena ada masa hernya. Nah, nanti kita akan mentelusuri semua kekacauan-kekacauan, penanggalan-penanggalan yang harus sesuai hukum Musa, akhirnya terjadi perubahan, sumbernya dari bilangan pasal ke-9. Kenapa? Karena Tuhan izinkan ada bulan yang kedua. Oke? Nah, setelah Tuhan izinkan itu, apa yang terjadi? Perhatikan ya, saya akan baca karena ini menjadi satu poin yang sangat penting. Pada bulan ke-2 tanggal 14, kau rayakan. Ayat ke-12, jangan mereka meninggalkan sebagian daripadanya, dan seterusnya. Nah, semua aturannya disamakan sama bulan yang pertama. Kalian rayakan yang bulan ke-2, semuanya sama, cuma sudah beda bulannya. Aturan ini tidak boleh kau rubah. Oke? Lalu perhatikan di ayat ke-14. Apabila seorang asing yang telah menetap padamu, hendak meraihkan pasal, dan seterusnya. Jadi semua aturannya sama, cuma ada perubahan tentang bulan. Ada semacam pengecualian tentang bulan. Oke? Itu poin ke-2 ya. Soalnya lihat ya, ini semua poin yang akan berurutan secara kronologis. Lalu mereka terus akan melangkah-melangkah jalan. Tahun demi tahun mereka akan merayakan pasca. Tapi Alkitab tidak lagi mencatat ada perayaan pasca, perayaan pasca setiap tahun selama 40 tahun non-stop. Alkitab tidak lagi mencatat, nanti tahun berikutnya, tahun berikutnya, tahun berikutnya, setiap tahun, setiap tahun, Alkitab tidak ada kasih catatan seperti itu. Maka nanti masuk poin yang ketiga, ada perayaan pasca. Perayaan pasca itu adalah perayaan pasca yang sangat penting. Itu poin yang ketiga, yaitu di zaman Yosua. Perhatikan, di pertama konteksnya, Mesir. Lalu tahun depannya, itu di Padanggurun. Lalu ada pengecualian, untuk nanti masuk ke bulan ke-2, bagi orang yang najis, yang tidak bisa rayakan, bulan ke-2 boleh. Lalu masuk ke dalam kitab Yosua, akan rayakan pasca di Gilgal. Ini adalah pasca pertama. Apa bedanya pasca pertama di zaman Yosua, sama pasca pertama di zaman Musa di Mesir? Di Mesir ini bicara, masih di dalam perbudakan. Lalu mereka meninggalkan Mesir. Lalu tujuannya adalah menembus Padanggurun. Lalu ujungnya adalah tanah perjanjian. Maka setelah menginjakkan kaki di tanah perjanjian, pasca pertama di tanah perjanjian, dipimpin oleh Yosua. Jadi Musa memimpin semua pasca, baik dari keluaran pasca 12, bilangan pasca 9, lalu kalau ada lagi pasca-pasca yang lain, pasti ini dibawa komando daripada Musa. Tetapi nanti di poin ketiga, waktu di zaman Yosua, Yosua orang pertama yang memimpin pasca di tanah perjanjian. Yaitu pertama kali mereka menginjakkan kaki, sebelum menggempur Yeriko. Itu ada di Gilgal. Gilgal, lokasinya ada di timurnya Yeriko. Konteksnya sudah seberang sungai Jordan. Sudah masuk, lalu menghadapi tembok. Dan di Gilgal itu tempat yang sangat-sangat penting. Gilgal artinya Allah menghapus. Atau Gilgal itu di dalam bahasa Ibrani berhubungan dengan roda atau lingkaran. Maka muncullah orang-orang yang ahli di dalam bahasa Ibrani waktu mereka mengkaitkan tentang Gilgal. Mengapa Tuhan pimpin mereka lalu landingnya di Gilgal? Dan di Gilgal itu menjadi satu titik pertama mereka akan menggempur Yeriko. Gilgal itu arti lain adalah lingkaran. Dan orang-orang yang menganalisa bahasa asli mereka mengatakan sekarang roda itu nanti akan berputar. Gilgal itu ada di lokasi bawah. Dan saat di lokasi bawah mereka nanti akan berputar ke atas. Roda kalau sudah sampai ke bawah nanti dia pasti akan naik ke atas. Dan di titik yang rendah itulah mereka merendahkan diri. Mereka rayakan pasca. Mari kita lihat ini poin yang ketiga di jaman Yusua di pasal yang kelima. Nah perhatikan di jaman Yusua ini tanggalnya lalu bulannya tepat. Lalu sunat juga tepat. Wah luar biasa ya. Yusua pasal yang kelima. Ayat kedua. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yusua buatlah pisau dari batu sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Bukan sunat dua kali. Nanti habis. Itu artinya apa? Generasi yang lahir di Padanggurun mereka tidak disunat. Wah ini Tuhan kasih pengecualian lagi. Sunat sesuatu yang harus. Di jaman Abraham. Kalau sudah tidak sunat. Habiskan mereka. Tidak ada ampun. Di Padanggurun ada pengecualian. Kalau tidak ada pengecualian. Maka gerakan yang Tuhan gerak. Yaitu tiang awan, tiang api, waktu berjalan. Akan terhambat dengan banyaknya alasan-alasan dari orang-orang yang mengikuti Tuhan dengan memakai alasan sunat. Tuhan ini anak kami yang lahir di Padanggurun hari ini hari ke-8. Kami sedang mau buat acara untuk menyunatkan anak tiang awan bergerak. Di mana susra? Lalu batal gitu. Anak kecil dipakai celanan lagi. Lalu jalan. Lalu waktu sudah jalan, masa sampai jalan sampai potong susra. Bayangkan orang Israel di Padanggurun itu mempunyai anak-anak, anak-anak, anak-anak. Dan pasti akan kena satu anak yang umur 8 hari. Setelah itu anak yang lain juga akan kena 8 hari. Oh bayangkan 40 tahun itu anak-anak, anak-anak yang begitu banyak. Oh nanti muncullah semua protes dari orang-orang Israel. Ini apa-apa sih? Katanya harus jalan dengan sunat tapi tiang awan, tiang api kok bergerak. Maka selama di Padanggurun, orang-orang lahir di Padanggurun itu tidak disunat. Tuhan tidak habisi orang tuanya. Tuhan tidak habisi si bayinya. Karena si bayi gak ngerti. Orang tua yang ngerti hukum ini kalau tidak jalankan orang tua ini yang bisa dihabisi Tuhan. Maka waktu Tuhan mau menghabisi Musa, karena Musa tidak sunatkan anaknya. Ini tema yang sangat penting. Bukan Tuhan mau habisi si anaknya, tapi mau habisi si Musanya. Maka kepala keluarga ini yang dituntut oleh Tuhan. Tapi di Padanggurun kenapa Tuhan tidak matikan? Berarti Tuhan kasih pengecualian. Lalu Musa yang sudah memimpin, lalu generasi baru dipimpin oleh Yosua. Setelah sampai, ini semua waktunya Tuhan yang tetapkan. Berangkatnya tema pasca. Landingnya tema pasca. Pasca sesuai. Jadi artinya apa? Kau keluar dari perbudakan yang Mesir, pasca. Kau hari pertama injak kengkaki di tanah perjanjian, ingat pasca. Lalu Yosua melakukan sunat massal di situ. Ini adalah resiko yang sangat besar. Yosua dan bangsa Israel bisa ditaklukan. Di dalam peperangan, salah satu cara adalah tunggu musuh lagi lengah. Musuh lagi lengah pada saat kapan? Pada saat mereka sudah menang perang, mereka malamnya akan pesta pora. Maka gempur mereka di malam pesta pora, maka akan gampang habisi mereka. Cara gempur yang lain yaitu kalau terjadi sunat. Strategi ini pernah dipakai di dalam kitab kejadian. Kau mau ambil anak dari Yaakub, kau harus sunat. Maka di dalam kitab kejadian nanti terjadi pembunuhan mengerikan. Soalnya nanti lihat ya, Simeon, eh bukan Simeon itu yang kasus itu ya, yang Dina itu. Mari kita lihat ya. Perhatikan, ini tema yang sangat penting di dalam kitab kejadian yaitu konteksnya di dalam tema sunat. Kita lihat di pasal yang ke-34. Jadi ini kasusnya Dina, nanti anak Yaakub yang laki-laki ini akan menghabisi. Sekarang saya akan cupik supaya seorang mengerti, ini Yosua menyunatkan di Gilgal resiko besar. Karena ini sudah masuk kaflingnya musuh. Lalu mereka kondisi sedang sakit karena sunat, maka mereka bisa digemput. Lihat kejadian pasal ke-34. Ini ceritanya ketika itu terlihat ia oleh Sikhem, anak Hemor, orang Hewi, Raja Negeri itu, lalu Dina itu dilarikan. Jadi ceritanya intinya adalah Dina yang diperkosa. Lalu nanti terjadi apa? Ayat ke-7, sementara itu anak-anak Yaakub pulang dari Padang dan sesudah mendengar peristiwa itu, orang-orang ini sakit hati dan seterusnya. Oke, saya comot ya, saya perhatikan. Ini kasus yang Dina, ini kasus yang sangat menarik. Ayat yang ke-14. Kami tidak dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat. Sebab hal itu aib bagi kami. Hanyalah dengan syarat ini, kami dapat menyetujui permintaanmu, kamu harus sama seperti kami. Yaitu, setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Barulah kami akan memberikan gadis-gadis kami kepada kamu dan mengambil gadis-gadis kamu dan seterusnya. Jadi, deal-nya adalah sunat. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan kami dan kamu tidak disunat, maka kami akan mengambil kembali anak itu dan seterusnya. Dan orang muda itu tidak bertanggung melakukannya, sebab ia suka kepada anak Yaakob. Oke, saya akan baca nanti secara perhatikan. Ini tema sunat, tema yang menjadi satu strategi untuk menghancurkan musuh. Oke, ayat ke-22. Namun hanya dengan syarat ini, orang-orang itu setuju tinggal bersama-sama dengan kita, sehingga kita menjadi satu bangsa, yaitu, setiap laki-laki di antara kita harus disunat. Dua empat, usul Hemor dan Sikhem, anaknya didengar. Dan seterusnya, pada hari ketiga, mereka sedang merasa kesakitan. Ayat 25, datanglah dua orang anak Yaakob, Simeon dan Lewi. Mereka ambil pedang, mereka serang kota, mereka habisi semua, sesuatu. Kenapa? Gampang habisi. Karena lagi sakit, lagi sakit, anggap pedang. Aduh, sakit, susrah. Tidak bisa. Maka saat menghabisi musuh, paling gampang adalah tunggu pada saat si musuh lagi lengah. Salah satu cara membuat musuh lengah adalah pada saat tema sunat. Dan ini strategi dipakai di dalam kitab kejadian. Sekarang kita lihat di dalam Yosua yang pasal yang kelima tadi. Ini resiko sangat besar karena sunat di negeri asing. Ayat kedua, buat pisau dari batu, sunat. Lalu setelah itu dikasih penjelasan, ayat kelima, sebab semua orang yang keluar dari Mesir telah bersunat. Tapi semua yang lahir di Padanggurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Lalu ayat ke sembilan, hari ini telah kuhapuskan. Arti Gilgal tadi telah kuhapuskan. Atau di dalam konteksnya, itu Gilgal juga bisa diartikan lingkaran. Gilgal sampai sekarang. Lalu mereka berkema di Gilgal yang ke-10. Mereka rayakan pasca. Perhatikan, pada hari ke-14 bulan itu. Pada waktu petang. Lalu mereka rayakan pasca dan roti tidak beragi. Lalu berhentilah mena. Jadi hari pertama mereka tiba di Tanah Karnaan itu, itu adalah hari yang sangat bersejarah. Maka pasca menjadi ingatan yang sangat penting. Bagaimana Tuhan sudah membebaskan kamu keluar dari Mesir? Kamu harus buang semua berhala-berhala. Sekarang kau masuk ke Tanah Perjanjian. Kau akan menghadapi berhala yang lebih banyak lagi. Kalau di Mesir, hanya Mesir. Kalau di Kanaan, ada tujuh bangsa. Pasti semua punya koleksi dewa-dewa yang aneh-aneh. Kalau di Mesir, hanya satu versi. Itu Mesir. Kalau di Kanaan, tujuh bangsa. Ini lalu-lalang, lalu-lalang. Bangsa-bangsa yang begitu banyak. Pasti ila-ila mereka juga ngumpul di situ. Selain tujuh bangsa yang kuat yang ada di Tanah Kanaan, pasti banyak dewa-dewa yang ngumpul ada di situ. Sekarang rayakan pasca. Ingat apa? Ingat semua dewa Tuhan sudah habisi. Kau tidak boleh ada ila-ila palsu. Maka nanti kita lihat di kitab ulangan. Tuhan memakai musa untuk mengingatkan. Nanti kalau kau sudah sampai ke situ, kamu jangan ambil perempuan-perempuan di situ. Kau tidak boleh ikut berhala-berhala di situ. Tuhan sudah ingatkan. Dan di zaman Yosua, waktu adakan pasca, ini mengingatkan kembali, jangan kau sentuh berhala. Dan jangan kau adopsi berhala. Karena itu akan menjadi daya tarikmu selama kamu ada di situ. Kau harus hancurkan semua tugu-tugu berhala. Dan kau tidak boleh mengambil semua dewa apapun selain engkau menyembah kepada Tuhan. Nah, perhatikan. Setelah sunat, nanti mereka rayakan pasca. Maka saat mereka sakit karena sedang kena potong gitu ya. Waktu sunat. Saat itu untung tidak ada penggempuran. Ini semua cara Tuhan yang ajaib. Setelah itu, nanti mereka akan menggempur Yeriko. Lalu mereka akan menaklukkan tanah kenaan. Lalu Yosua akan mematikan 31 raja. Nanti akan terjadi bagi Kapling. Nah, itu kali ketiga tema pasca yang sangat penting. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Mari kita lihat sekarang poin yang keempat. Kita lihat dua tawarik pasal ke-30. Setelah masuk ke tanah kenaan. Nanti masuk jaman hakim-hakim. Lalu masuk jaman Samuel. Dari masa kecil sampai nanti dia dewasa. Dia akan mengurapi Saul. Dia akan mengurapi Daud. Daud jadi raja. Setelah Daud jadi raja, Salomo jadi raja. Setelah Salomo jadi raja, kerajaan terpecah. Perhatikan ya, ini masa waktu panjang. Kerajaan terpecah, ada utara, ada selatan. Yang selatan ganti-ganti-ganti raja. Yang utara juga ganti-ganti-ganti. Yang utara akan dibuang ke Asyur. Lalu yang selatan akan dibuang ke Babel. Tapi yang utara duluan. Nah perhatikan, sejak dari jaman Yusua. Lalu masuk ke kitab dua tawarik tadi. Muncul tema pasca di dalam jaman Hizkiah. Kita lihat di dua tawarik pasal ke-30. Hizkiah. Oh Hizkiah itu sudah mendekati raja yang terakhir di dalam list kerajaan Yehuda. Dari Hizkiah turun nanti Manasih. Turun setelah Manasih, Amon. Habis Amon, Yusia. Dari Yusia nanti turun lagi ke keturunannya. Secara perhatikan, itu ada Hizkiah. Lalu nanti poin berikutnya kita akan melihat Yusia. Sekarang kita telusuri dulu di Hizkiah. Apa yang terjadi? Di jaman Hizkiah, di pasal ke-32 tawarik. Oke, saya akan comot ya. Supaya kita tahu dia punya kronologis di dalam semua tema pasca ini. Ayat yang pertama, Hizkiah mengirim pesan kepada seluruh Israel dan Yehuda. Loh, ini apa-apaan? Hizkiah raja di selatan. Tapi dia menterobos wilayah utara. Suruh yang utara ikut gabung ke selatan. Ini namanya cari perang. Kerajaan sudah terpecah. Kalau sudah terpecah, yaudah biarkan masing-masing gitu. Sekarang Hizkiah menyuruh yang utara untuk bertobat. Nah ini pertama kali di dalam sejarah perpecahan kerajaan. Lalu sampai kepada jaman Hizkiah. Hizkiah menyerukan yang utara kau harus tobat. Tobat kenapa? Salah satu poin yang diingatkan. Ingat di dalam hukum Tuhan di jaman Musa tentang pasca. Ingat pasca itu sesuatu yang sangat penting. Lalu pasca itu sudah berlanjut, berlanjut, berlanjut. Dan Tuhan sudah menetapkan lokasi untuk rayakan pasca. Yaitu Yerusalem. Yerusalem itu ada di selatan. Kalian ada di utara. Maka kalian yang di utara sudah tidak pernah peduli dengan yang namanya Yerusalem. Tempat kau harus rayakan pasca. Karena jaman Yerobeam dia sudah mendirikan tempat penyembahan berhala. Dia dirikan di kota Dan. Dia dirikan di kota Betel. Lalu orang utara sudah tidak lagi ingat. Di tempat yang Tuhan tetapkan. Kau harus rayakan pasca. Sekarang Hizkiah muncul. Hei utara. Hei selatan. Kita gabung semua. Perhatikan ini tema yang sangat penting. Ayat yang pertama. Hizkiah mengirim pesan kepada seluruh Israel dan Yehuda. Menulis surat kepada Efraim Manasyeh. Supaya mereka datang merayakan pasca bagi Tuhan ala Israel. Di rumah Tuhan di Yerusalem. Nah ini lokasinya sudah tidak boleh pindah-pindah. Lu jangan kira lu boleh suka-suka menetapkan tempatmu. Tempatnya harus di Yerusalem. Kau harus bertobat kepada Tuhan. Kalau kau bertobat. Kau ingat tema pasca. Ini tema yang tidak boleh kau abaikan. Kalau kau jalankan ini. Nanti Tuhan akan memberikan pengampunan kepada keturunanmu. Sehingga murka Tuhan akan surut. Tapi kalau kau abaikan ini. Maka Tuhan akan menghajar engkau. Di dalam zaman Hizkiah. Ini adalah zaman dimana akan melihat fakta yang terjadi. Kerajaan utara akan dihabisi. Kerajaan utara akan dibuang ke Asyiria. Jadi Hizkiah muncul untuk mengingatkan kembali seruan bertobat. Ingatkan tentang tema pasca. Lalu kita lihat. Ayat kedua. Raja bersama para pemimpin dan seluruh Jumat di Yerusalem. Merancangkan untuk meraihkan pasca. Pada bulan kedua. Lihat. Peralihan ini sudah terjadi. Oh bulan kedua. Kalau ada kasus orang najis. Tetapi sekarang bulan kedua dipilih untuk mereka jalankan pasca. Berarti di dalam pepecahan zaman kerajaan. Orang mulai luntur. Imannya mulai luntur. Tidak lagi mengindahkan perintah Tuhan yang begitu penting. Untuk tema pasca. Lalu apa yang terjadi? Sehingga terjadi di bulan kedua. Kenapa? Lihat ayat ketiga. Karena mereka tidak meraihkan pada waktunya. Alasannya apa? Imam belum mengunduskan diri. Dalam jumlah yang cukup dan rakyat belum terkumpul di Yerusalem. Ini alasannya aneh susra. Oh kalau najis dengan mayat. Oke. Kalau dalam perjalanan yang jauh. Oke. Maka Tuhan kasih pengecualian. Sekarang muncul pengecualian yang lain. Yang bukan dari Tuhan yang tetapkan. Sekarang muncul. Imam belum siap bro. Kalau imam sendiri belum siap. Bagaimana rakyat bisa siap? Menganggap maksudnya. Jadi tidak ada lagi menganggap pasca itu sesuatu yang penting. Tapi Tuhan gerakkan hiskiah. Kenapa? Karena hiskiah itu adalah raja yang luar biasa. Lihat di pasal 29 kitab 2 Tawarik. Ayat kedua. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Daud. Ayat ketiga. Pada tahun pertama pemerintahannya. Dalam bulan pertama. Ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Jadi di zaman hiskiah. Rumah Tuhan dibiarkan menjadi semacam rongsokan. Oh rumah Tuhan bukan lagi sesuatu tempat yang penting. Oh Tuhan tetapkan Yerusalem. Ada tempat dimana nanti semua orang-orang akan beribadah di situ. Sekarang sudah tidak perlu. Pintu-pintu rumah Tuhan diperbaiki oleh dia. Wah dia mulai membangun kembali konsep ibadah yang sudah lama ditinggalkan. Lalu perhatikan ayat yang keempat. Ia mendatangkan para imam dan orang lewi. Mengumpulkan mereka. Dengarkanlah hai orang lewi. Sekarang kuduskan dirimu. Kuduskan rumah Tuhan. Dan seterusnya. Ayat ketujuh. Bahkan mereka menutup pintu balai rumah Tuhan. Dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban, ukupan, dan seterusnya. Jadi apa terjadi di zaman itu? Oh zaman raja-raja. Mereka sudah menganggap ibadah bukan sesuatu lagi yang penting. Rumah Tuhan boleh ada, boleh tidak ada. Masalahnya rumah Tuhan sudah ada. Kalau sudah ada, enggak usah kita gubris. Imam-imam enggak usah pikirkan rumah Tuhan. Biarkan mau rusak, ya rusaklah gitu ya. Lalu hiskia muncul. Hiskia membangkitkan kembali untuk ibadah yang benar. Lalu perhatikan di ayat yang ke-11. Anak-anakku sekarang janganlah kamu lengah. Karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya. Untuk melayani dia. Untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Oke. Ayat ke-15. Mereka mengumpulkan saudara-saudara, menguduskan diri. Kemudian mereka datang menurut perintah raja sesuai dengan firman Tuhan. Lalu mentahirkan rumah Tuhan. Oh, baru siapkan. Lalu apa yang terjadi? Ayat ke-16. Sesudah itu masuklah para imam ke dalam rumah Tuhan untuk mentahirkan semua yang najis. Didapati mereka di dalam baik. Tuhan dibawa ke pelataran rumah. Nah, perhatikan ya. Akan jalan ngepaskah, maka buang semua yang namanya yang najis-najis. Di rumah Tuhan ada yang najis-najis. Lalu dibuang, buang, buang, buang. Wah, pasti mungkin ya. Mereka taruh barang ini, barang ini yang sebetulnya tidak boleh ditaruh di dalam rumah Tuhan. Tapi ditaruh. Mungkin ada berhala-berhala juga dimasukin ke situ. Lalu perhatikan. Ayat ke-17. Pekerjaan menguduskan itu dimulai. Lihat ya, ini indikator tanggal dan bulan. Tanggal 1, bulan pertama. Bulan Nisan, tanggal 1. Pada hari ke-8, masih aman ya. Karena pasca, tanggal 14. Ini tanggal 8. Mereka sampai kebalai rumah Tuhan. Mereka menguduskan rumah Tuhan. Dalam 8 hari. Mereka selesai pada hari ke-16, bulan pertama. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 16. Pembersihan rumah Tuhan. Pentahiran rumah Tuhan. Bayangkan, perlu kira-kira setengah bulan untuk membereskan semua. Dan 14 Nisan itu adalah hari pasca. Dan hari pasca itu mereka tidak rayakan karena masih pembersihan. Waktu terjadi tanggal 14, tidak ada yang namanya pasca. Karena saat itu tetap pembersihan. Pembersihan selesainya tanggal 16. Oleh sebab itu, mereka rayakan di bulan yang kedua. Kenapa mereka ambil di bulan kedua? Karena di dalam sejarah, Tuhan kasih pengecualian boleh bulan kedua. Tapi tidak untuk alasan ini. Nangka maksudnya? Bukan untuk alasan, lu bersih-bersih gereja. Lu bersih-bersih rumah Tuhan. Maka karena bersih-bersih, waktunya panjang. Itu pembantu lagi pulang. Misalnya ya. Yang bersihkan tidak ada. Banyak majelis sakit. Imam-imam. Linu-linu. Rematik. Maka kurang orang bersihkan. Itu tidak bisa dijadikan alasan. Tetapi itulah fakta yang terjadi. Berarti rumah Tuhan mungkin sudah amburadulnya luar biasa. Selesai pembersihan semua tanggal 16 bulan yang pertama. Tapi masih mending ya. Akhirnya muncul lagi nama Hiskia. Menyerukan utara kembali ke selatan. Hei yang selatan kau sudah lupa tentang tema pasca. Kita sama-sama kumpul di Jerusalem. Untuk menjalankan perintah Tuhan yang besar ini. Oke sekarang kita lanjut. Perhatikan di pasal yang ke-30. Di dua tawari pasal yang ke-30. Waktu seruan ini muncul. Lalu tiba di utara. Lalu apa yang terjadi? Ayat ke-10. Ketika pesuruh-pesuruh cepat itu pergi dari kota ke kota. Melintasi Efraim Manesye sampai Jebulon. Ini utara. Mereka ditertawakan di Oloh-Oloh. Suruh kembali. Pasca. Oh pasca menjadi tema Oloh-Oloh. Namun beberapa orang dari Asir Manesye, Jebulon merendahkan diri. Dan datang ke Yerusalem. Jadi zaman Hiskia muncul sekelompok orang yang bukan semua. Mereka sadar. Kami harus kembali. Dan kami harus merendahkan diri. Sebagian lain. Mereka mengolok-olok. Ini di zaman Hiskia. Lalu perhatikan ayat ke-13. Mereka berkumpul di Yerusalem begitu banyak orang. Suatu jemaah yang sangat besar. Untuk meraihkan hari raya roti tidak beragi pada bulan yang kedua. Ayat ke-15. Mereka menyembeli domba pasca pada tanggal 14 bulan kedua. Jadi tanggalnya tepat. Bulannya sudah bergeser. Sudah lewat satu bulan. Maka di bulan kedua mereka lakukan hal itu. Lalu perhatikan ayat ke-18. Sebab sebagian besar dari rakyat terutama dari Efraim, Manashe, Ishakar, Jebulon tidak mentahirkan diri. Namun mereka memakan pasca walaupun tidak sesuai dengan apa yang ada tertulis. Rakyatkan pasca sudah bagus? Sudah. Tapi sebagian orang masih menganggap sepele tentang pasca itu. Maka mereka buat aturan sendiri. Tuhan kasih aturan? Kami juga punya aturan. Suruh kami tarikan diri. Kami kalau tidak mau, mau apain. Lalu mereka lakukan hal itu tidak seturut dengan yang Tuhan mau. Ayat ke-26 kita baca sama-sama. Soalnya perhatikan ayat ini menarik. Saya baca ayat 25, 26 kita baca sama-sama. Seluruh jemaat Yehuda bersukaria juga para imam dan orang-orang lewi. Dan seluruh jemaat yang datang dari Israel serta orang-orang asing. Baik yang datang dari tanah Israel walaupun ditinggal di Yehuda. Sama-sama. Maka besarlah kesukaan di Yerusalem. Karena sejak Salomo bin Daud, Raja Israel, tidak pernah terjadi peristiwa semacam itu di Yerusalem. Ini pertama kali di dalam sejarah. Setelah kerajaan terpecah, masing-masing sudah tidak kontak. Sudah terjadi musuhan. Yang utara musuhan sama selatan. Selatan bermusuhan sama utara. Lalu karena sudah bermusuhan. Yerusalem ada di selatan. Baik suci ada di selatan. Maka 10 suku yang ada di utara. Mereka anggap, yaudah kita pisah-pisah lah. Kau ada baik suci, ya lu jalankan sendiri. Yang ada baik suci, sendiri tidak jalankan. Bayangkan rumah Tuhan menjadi najis luar biasa. Lalu pentahirannya memakan waktu kira-kira setengah bulan tadi. Yaitu 16 hari. Lalu sekarang raihkan Pascah. Muncul kalimat. Belum pernah terjadi sejak Salomo. Bagus tidak? Bagus ya? Tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan ide Tuhan. Karena jatuhnya di bulan kedua. Yang rayakan ini tidak siapkan diri baik-baik. Yang ikut di dalam Pascah. Mereka tidak mempunyai hati yang sungguh-sungguh. Masih ada orang yang sembarangan di situ. Tapi sudah lebih lumayan. Karena sejak Salomo tidak pernah ada. Lalu kita perhatikan nanti masuk ke dalam zaman Yosia. Zaman Yosia itu adalah puncak penting tentang perayaan Pascah di dalam zaman kerajaan. Mari kita lihat sekarang di poin yang kelima tentang Yosia. Setelah ingat ya tadi poin pertama apa? Mesir. Setahun kemudian Padanggurun. Setelah ingat ya logika mereka keluarnya. Mesir. Setahun kemudian Padanggurun. Lalu sampai ke tanah kanan Yosia. Setelah sampai ke tanah kanan Yosia sudah menaklukkan. Sekarang masuk di zaman kerajaan Hiskia. Setelah Hiskia sekarang Yosia. Mari kita lihat yang Yosia di pasal ke 35. Ini poin yang kelima. Di dalam dua tawari di pasal yang ke 35. Saya akan baca dulu pasal 34. Kita lihat Yosia ini. Ayat pertama pasal 34. Yosia berumur delapan tahun. Wah seorang anak yang masih bocah kecil kayak begini. Maka jangan hina anak-anak kecil. Seorang yang punya anak-anak yang masih bocah-bocah kecil ya. Bawa dia ke rumah Tuhan. Di dalam seluruh zaman kerajaan. Hanya Yosia ini yang bocah kecil. Tetapi jiwanya lain. Coba lihat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan hidup seperti daud bapak leluhurnya. Dan tidak menyimpang ke kanan, ke kiri. Oh seluruh leluhur zaman raja. Banyak yang amburadur, amburadur, amburadur. Tetapi dia yang masih kecil ini tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Nah Tuhan mempersiapkan orang ini untuk mentegakkan satu perayaan besar tadi. Yaitu tentang pasca. Maka di zaman Yosia terjadi kesempurnaan yang luar biasa. Seperti yang Tuhan inginkan terjadi di dalam zaman Musa tadi. Mari kita lihat sekarang di pasal ke 35. Ayat pertama, Yosia merayakan pasca bagi Tuhan di Yerusalem. Kotanya tepat, tidak salah. Tuhan tetapkan Yerusalem. Bagus. Domba pasca disembeli. Oke domba yang disembeli. Bukan burung. 14 bulan pertama. Jitu semua. Bulannya sudah tepat. Yang hiskiah bulannya bulan kedua. Yang ini sudah bulan pertama. Jitu. Yerusalemnya jitu. Tanggalnya jitu. Bulannya jitu. Domba pasca-nya jitu. Disembeli. Semua tepat. Lalu perhatikan ayat kedua. Ia menetapkan tugas para imam dan mendorong mereka menunaikan semua. Dia mempersiapkan semua pelayan. Tidak seperti zaman hiskiah. Sudah masuk di hari tanggal 14 nisan. Masih beres-beres. Sebelum itu harus beres dulu. Maka waktu tiba hari perayan. Semua sudah siap. Amin. Ini zaman Yosia. Dia mempersiapkan semua. Karena ingat 14 nisan bulan pertama. Jangan dirubah menjadi bulan yang kedua. Oke. Nanti seorang bisa baca semua cerita penting tentang si Yosia ini. Sekarang saya ajak saudara untuk melihat ayat ke-18. Kita baca sama-sama. Pasal 35 ayat 18. Pasca semacam itu tidak pernah lagi dirayakan di Israel. Sejak Nabi Samuel. Seorang pun di antara raja-raja orang Israel. Tidak pernah merayakan pasca seperti yang dirayakan Yosia dengan para imam. Dan orang-orang lewi. Dengan seluruh orang Yehuda dan Israel. Yang dapat hadir dan dengan penduduk Yerusalem. Oh jaman Yosia adalah jaman puncak dari semua peraim pasca tadi. Dikembalikan menjadi satu tema yang penting. Maka di jaman Yosia akan terjadi pembaruan besar-besaran di dalam ibadah. Lalu tugu-tugu berhala itu akan disingkirkan. Karena tema pasca berhala tidak boleh ada. Hanya Tuhan yang kau harus sembah. Dan di jaman Yosia adalah jaman yang menjadi puncak yang sangat penting. Sebelum kerajaan selatan dibuang ke Bawea. Nah setelah sudah dapat ya alurnya ya. Dari Mesir, Padanggurun. Lalu tiba ya Yosua. Setelah Yosua masuk jaman raja. Hizkiah. Lalu Yosia. Yosia menutup seluruh tema kerajaan. Tema kerajaan nanti setelah Yosia mati diteruskan. Nanti sampai kepada Jedekiah. Maka kerajaan selatan akan dibuang ke Babel. Dan puncaknya ada di Yosia. Pasca sekarang menjadi kembali. Poin yang penting yang Mesir. Keluaran pasal 12. Poin yang penting yaitu yang Yosua. Pasca pertama di Gilgal. Sudah masuk ke tanah kanan. Poin yang penting yang ketiga itu adalah yang Yosia. Sudah ingat ya. Tadi saya katakan ada 4 poin besar di dalam 8 poin kronologis. Saya ulangi ya. 4 poin besar itu yang di Mesir dipimpin oleh Musa. Poin kedua dipimpin oleh Yosua. Musa Nabi, Yosuan Nabi. Poin ketiga yang besar Yosia. Dipimpin oleh Raja. Setelah itu nanti kerajaan selatan akan dibuang ke Babel. Waktu buang ke Babel. Mereka masih bisa rayakan Pasca. Bisa tidak? Ingat. Rayakan Pasca. Selain tanggalnya, bulannya. Ada kotanya. Jelas? Kau harus rayakan bukan di kota yang kau pilih. Tetapi yang aku tetapkan. Yang ditetapkan adalah Yerusalem. Mereka sudah tinggalkan Yerusalem. Karena sudah ditawan. Maka waktu mereka sudah sampai ke daerah Babel. Kerinduan mereka adalah pulang ke tanah kanaan. Untuk apa? Untuk bisa menyembah Tuhan kembali. Oh, kerinduannya luar biasa. Maka muncul di kitab Masmur. Oh, dari tepi sungai Babylon. Mereka menginginkan bisa pulang ke tanah perjanjian. Tapi kapan waktunya? Mereka harus menunggu sampai hukuman Tuhan surut adanya. Dan 70 tahun mereka dibuang ke Babel. Lalu setelah itu mereka akan kembali ke tanah perjanjian. Mereka akan menginjakkan kaki di Yerusalem. Maka kita lihat setelah zaman Yosia, poin ke-6 zaman Esra. Mari kita lihat. Di zaman Esra, di pasal yang ke-6, ayat ke-19. Esra, pasal 6, ayat ke-19. Pada tanggal 14. Tepat, bulan pertama. Tepat, mereka pulang dari pembuangan merayakan Pasca. Saya ajak saudara untuk melihat Esra yang ada di pasal-pasal awal. Lihat di pasal ke-3. Esra, pasal ke-3, ayat pertama. Ketika tiba bulan yang ke-7, setelah orang Israel menetap ke kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di Yerusalem. Maka mulailah Yeshua bin Yojadak bersama, beserta saudara-saudaranya, para imam itu, dan Jerubabel bin Setiel berserta saudara-saudaranya, membangun mesbah Allah. Ayat ke-3, mendirikan mesbah. Lalu perhatikan ayat ke-6. Sejak hari pertama bulan yang ke-7, mereka mulai mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, namun dasar baik suci Tuhan belum juga diletakkan. Ayat ke-8, pada tahun ke-2, sesudah mereka sampai ke rumah Tuhan. Lalu lihat ayat ke-10. Pada waktu dasar baik suci Tuhan diletakkan. Ayat ke-11, secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian syukur sebab ia baik. bawasannya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Pasal ke-4, LAI kasih judul, Pembangunan Yerusalem terhambat oleh perlawanan. Nah, jadi ceritanya apa? Setelah kembali dari pembuangan, maka fokusnya sekarang, kalau lihat di kamera, itu sedang zoom ke Yerusalem. Waktu zoom ke Yerusalem, zoomnya ke rumah siapa? Bukan rumah penduduk, tapi zoomnya ke rumah Tuhan. Baik suci yang sudah hancur, akan didirikan. Peletakan dasar. Sebelum ada itu, mesbah. Lalu nanti peletakan dasar, dan seterusnya. Lalu sekarang masuk di pasal yang ke-5, LAI kasih judul, Pembangunan dimulai lagi dengan izin Raja Darius. Lalu pasal yang ke-6, Mereka rayakan Pasca. Ayat yang ke-13, pasal ke-6 LAI kasih judul, Pekerjaan selesai. Penabisan rumah Allah, hari raya Pasca yang pertama. Ini Pasca yang pertama lagi, artinya apa? Pasca yang sangat-sangat pertama, Mesir. Pasca yang pertama, Kanaan. Gilgal. Sudah masuk ke Tanah Perjanjian. Pasca yang pertama, setelah lama tinggalkan Yerusalem, begitu pulang. Pasca. Jadi semua babak-babak baru, di dalam periode-periode baru, diawali dengan tema Pasca. Keluar Mesir, Pasca. Mau injakkan kaki ke padang gurun, sebelum injakkan Pasca. Selalu dimulai dengan Pasca. Sudah sampai ke Tanah Perjanjian, Pasca. Pulang dari pembuangan, Pasca. Maka zaman Esra, ini adalah zaman yang sangat penting, yaitu kembalinya seluruh orang-orang, di dalam pembuangan tadi, lalu mereka akan kembali mengingat hukum Tuhan, yaitu tentang Pasca. lalu selesailah seluruh tema Perjanjian Lama, kita simpulkan, ada yang ingat, ada yang sengaja tidak mempersiapkan diri, sengaja melupakan, yang utara, bahkan hapus dari memori, kami tidak akan kembali lagi ke selatan, karena kami sudah pecah. Ada yang terus ingat, terus ingat, terus ingat, tetapi tidak mempersiapkan diri, sampai zaman Yosia, kembalilah semua seperti yang Tuhan mau. Tapi tidak lama kemudian, mereka tidak mungkin bisa rayakan lagi, kainah baik suci sudah dihabisi, dan mereka semua ditawan ke Babel. Lalu setelah pulang, mereka rayakan Pasca lagi, dan itu adalah Pasca yang pertama. Setelah zaman ini selesai, kita lihat sekarang di Perjanjian Baru. Ini poin yang ke-7. Nah, lihat di dalam Perjanjian Baru, di Lukas Pasal yang ke-2. Lukas Pasal ke-2 ayat 41, memberikan kita indikasi yang sangat penting, apa yang terjadi di PL, sekarang tidak terulang di PB. Artinya apa? Coba lihat Pasal 2 ayat 41. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem, tepat kotanya, pada hari Raya Pasca. Sebut pada hari Raya Pasca, berarti 14 Nisan, kotanya Yerusalem. lalu tiap-tiap tahun. Artinya apa? Tuhan mau menyampaikan kepada kita, perhatikan, seluruh zaman Perjanjian lama, tema ini begitu sulit untuk ditegakkan. Akhirnya melalui proses waktu yang begitu panjang, sampai kepada Perjanjian Baru, mereka tidak pernah lupa lagi, tidak pernah lagi pakai alasan bulan ke-2. Tidak ada itu sesuatu. Tiap-tiap tahun pada saat Pasca, semua mereka akan kumpul di Yerusalem. Seolah-olah kami sudah tinggalkan semua dosa dari leluhur, dosa dari zaman ke zaman. Kami sekarang adalah generasi yang mengingat cinta kasih Tuhan, pembebasan yang Tuhan lakukan. Kami generasi yang setiap tahun tidak pernah melupakan. Tetapi apa yang terjadi? Mereka merayakan Pasca, tidak ada Kristus di dalamnya. Maka Pasca yang setiap tahun mereka rayakan, mereka rayakan dengan konsepnya PL. Tepatnya tanggalnya, tepatnya bulannya, tepatnya kotanya, tepatnya setiap tahunnya, tepatnya domba Pasca-nya. Tapi mereka kehilangan satu esensi yang sangat penting, dombanya mesti Kristus. Nah perhatikan di sini, di dalam zaman Abraham, bunuh anakmu, lalu Isak dibawa untuk dikorbankan. Lalu muncul satu tema yang sangat penting. Seolah-olah kami perhatikan kejadian pasal ke-22, Abraham disuruh bawa anaknya untuk dikorbankan. Lalu Abraham berkata kepada dua bujangnya yang dia bawa, kalian tunggu di bawah, kami berdua akan naik, kami berdua akan turun. Lihat ya, waktu dia ajak bujangnya, ada keledai, keledai ditinggal di bawah, bujang ditinggal di bawah, dia bawanya si Isak naik ke atas. Dan dia berkata, kami berdua naik, kami berdua akan turun. Di dalam kitab Roma dicatat, Abraham percaya bahwa Tuhan membangkitkan orang mati. Artinya apa? Abraham mempunyai konsep, kami berdua naik, kami berdua akan gembat. Kalau saya bunuh anak ini, Tuhan sudah memberikan janji, anak ini anak perjanjian. Keturunan Abraham akan jadi bangsa yang besar, melalui anak perjanjian ini. Tapi kalau anak ini dibunuh, bagaimana bangsa yang besar bisa muncul? Kalau saya bunuh, bangsa yang besar pasti akan muncul. Untuk bisa muncul, maka Tuhan pasti akan bangkitkan si Isak ini. Inilah yang dibahas oleh Paulus di dalam kitab Roma. Abraham percaya Tuhan membangkitkan orang mati. Dan Abraham berkata kepada bujangnya, kami berdua naik, kami berdua akan turun. Abraham punya konsep, kalau sampai saya bunuh si Isak, Tuhan sudah janji akan muncul bangsa yang besar. Maka Isak tidak mungkin mati. Meskipun aku sudah bunuh, Tuhan akan membangkitkan si Isak. Lalu, kalau Tuhan tidak izinkan, misalnya Tuhan instruksi, maka Isak tidak dibunuh. Maka apa yang terjadi? Abraham punya konsep, Tuhan akan siapkan penggantinya. Nah, ini iman Abraham di kejadian pasal 22, itu iman yang sudah mencapai level yang sangat tinggi. Maka, karena dia punya konsep, kalau saya bunuh Isak, Tuhan banggikan. Kalau tidak jadi bunuh Isak, Tuhan bilang harus ada korban. Berarti korbannya siapa? Tuhan yang menyediakan. Lalu konsepnya, pokoknya ada domba atau pengganti, ada atau tidak, kami berdua naik, pasti kami berdua turun. Oke, lalu waktu sudah naik, sambil berjalan, Isak tanya, sudah ada kayu Pak? Sudah ada api Pak? Dombanya yang mana Pak? Keluar kalimat, Tuhan yang menyediakan. Jehovah Zireh. Di sini menyimpan satu rahas yang sangat penting, selain kotanya Tuhan yang tetapkan, selain tanggalnya Tuhan tetapkan, dombanya Tuhan yang tetapkan. Ingat baik-baik ya, seluruh tema pasca, dombanya disiapkan manusia. Kau ambil domba jantan, baik, pilih-pilih-pilih. Dia yang siapkan. Kurung, dia yang kurung. Pilih, latih, jaga, awasi, dia yang kerjakan. Semua manusia yang disiapkan. Itu semua hanya bayang-bayang, harus menunggu yang Tuhan siapkan. Maka Jehovah Zireh ini tema yang sangat penting, Tuhan akan menyediakan anak domba, sehingga waktu nanti mau terjadi pembunuhan, kalau tidak jadi, pasti ada pengganti. Pengganti itu dari Tuhan. Karena dia tahu dari Tuhan, maka Abraham tidak bawa domba naik. Kalau Abraham imannya kurang sempurna, sambil membawa Isa ajak dua bujang, dia juga bawa domba. Kalau tidak jadi Isa, ini penggantinya. Dia tidak bawa susah. Dari situ kita menemukan Abraham, imannya luar biasa. Saya tidak usah cari pengganti, Tuhan mintanya Isa, aku bawa Isa. Tuhan tidak suruh saya bawa cadangan. Maka aku tidak bawa. Kalau perlu cadangan, Tuhan yang akan siapkan. Domba Tuhan akan siapkan. Jehovah Zireh. Dan betul, terjadi Tuhan yang siapkan. Di atas bukit itu, di atas gunung itu, Tuhan siapkan anak domba itu. Maka sampai kepada perjanjian baru, setiap tahun Yesus bersama orang tuanya, sudah jadi rutinitas orang Yahudi, pergi untuk rayakan Pasca. Lalu Pasca-nya, dombanya manusia yang siapkan. Maka kita masuk ke poin yang ke-8, di dalam kronologis. Matius pasal 26, ayat ke-18. Lihat, ayat ini menarik seserah ya. Saya baca dari 17, pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi. Datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di mana engkau kendaki kami mempersiapkan perjamuan bagimu. Jawab Yesus, pergilah ke kota keparasihan. Jadi konsep para murid, hari Pasca itu, mereka masih bersama-sama Tuhan Yesus, seperti setian lama sudah bersama Yesus. Sama. Mereka tidak nge, itu adalah hari terakhir. Yesus akan bersama murid di tema Pasca itu hari terakhir. Tapi murid-murid semua tidak nge, masih tanya biasa. Dimanakah engkau kendaki? Pergilah ke kota kepada si Anu, dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu aku mau merayakan Pasca bersama-sama dengan muridku. Aku mau merayakan Pasca bersama muridku. Ini Pasca yang sangat penting, Pasca yang eksklusif. Aku mau merayakan Pasca. Karena kalau tidak di jam atau waktu itu, tidak ada kesempatan lagi. Nah sekarang lihat ya, perhitungan waktunya begini. Kita kalau melihat, Yesus matinya di hari Jumat. Serah lihat ya. Yesus mati di hari Jumat, jam 3 sore. Jam 9 hari Jumat, Yesus disalibkan. Itu hari Jumat. Lalu kita mundur, nanti ada jam 6 pagi. Ini masih hari Jumatnya orang Yahudi. Mundur jam 3 dini hari, masih Jumatnya orang Yahudi. Mundur jam 12 dini hari, masih Jumatnya orang Yahudi. mundur jam 9 malam, masih Jumatnya orang Yahudi. Mundur jam 8, jam 7 malam, masih Jumatnya orang Yahudi. Tetapi di kita, sudah Kamis. Jelas ya. Orang Yahudi, itu pergantiannya di jam 6 sore. Waktu jam 6 sore, sekarang kita pakai hari kita ya, kita Kamis ya. Jam 6 sore, Kamis. 7 malam, Kamis. 8, Kamis. 9, Kamis. 10, Kamis. Jam 12.00 lewat 1 detik, sudah Jumat. Jelas ya. Jadi waktu kita lewat jam 6, kita Kamis. Tetapi, kita yang tadi jam 5 Kamis, jam 6 Kamis, sekarang Yahudi. Jam 5 Kamis, jam 6 Kamis, 6 lewat, masuk Jumat. Nah, Jumat, itu adalah hari Pasca. Hari Pasca, di dalam tradisi perjanjian lama, nanti kumpulnya pada saat sudah ada korban. Binatang sudah dipotong, sudah dikorbankan, nanti malamnya itu pergantian hari, masuk di tanggal 15 Nisan, hari raya roti tidak beragi. Dan malam itu baru ada perkumpulan, dan rayakan Pasca. Artinya, makan domba Pasca, yang tadi dikorbankan. Nanggap maksudnya? Sekarang, lewat hari Kamis, lewat jam 6, masuk ke hari Jumat. Jam 7 malam, masih Jumat, jam 8, jam 7.00. Nah, di malam itulah, Yesus berkumpul dengan murid, Yesus merayakan Pasca. Lucu tidak? Kenapa rayakan di situ? Rayakannya namanya nanti. Karena binatangnya belum dibunuh. Tapi kalau Yesus menunggu nanti sampai dibunuh, Yesus sudah mati. Sudah mati, harus ada di kuburan. Gimana rayakan Pasca? Masa keluar lalu rayakan Pasca? Tidak bisa. Dan malam itu, itu ada di hari Jumat itu, itu adalah malam yang sangat penting. Dan saat itulah, Yesus berkumpul sama murid, di ruang atas. Di saat itulah, Yesus menyatakan, dirinya bagaimana akan dimatikan. Perhatikan, kalimat Tuhan Yesus, waktu dia memecahkan roti itu, kita lihat sekarang di Lukas. Di kitab Lukas Pasal ke-22. Lukas Pasal ke-22, kita lihat di ayat ke-19. Lukas Pasal ke-22, kita akan lihat di ayat ke-19, lalu ia mengambil roti, ini perjamuan malam, itu di hari Jumat, pergantian dari Kamis menuju Jumat itu. Itu jamnya, waktunya orang Yahudi. Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, memberikan kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini, menjadi peringatan akan aku. Inilah makna pascah yang sejati, inilah tubuhku yang kupecahkan bagimu. Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah. Berarti Yesus adalah domba Allah yang disiapkan. Lalu domba ini akan mati. Dan sebelum dia ditangkap dan dihabisi, dia sudah berkata, ini tubuhku, kupecahkan bagimu, perbuatlah ini, menjadi peringatan akan aku. Di sini Yesus membuat konklusi besar untuk semua tema pasca. Semua tema pasca bukan lagi mengingat Mesir. Semua tema pasca bukan lagi mengingat dombanya tidak boleh cacat secara binatang. Semua tema pasca bukan lagi bicara seperti yang ada di perjanjian lama, harus tepat 14 Nisan dan seterusnya. Tetapi kalau semua tepat, Kristusnya tidak ada. Semua pasca tidak ada gunanya. Kuncinya apa? Seluruh tema pasca harus mengingat Yesus. Bukan mengingat Mesir. Bukan mengingat roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Sekarang semua tema pasca ini ingatlah akan aku. Berarti ada tema baru di dalam tema pasca. Yesus membawa semua orang percaya nanti itu akan menjadi satu tradisi yang terus-menerus akan dijalankan. Setiap kali mereka berkumpul, mereka akan memecahkan roti. Tidak lagi menunggu waktunya setahun sekali. Karena Yesus berkata, setiap kali kamu memakannya, ingatlah akan aku. Saya percaya bagi orang gereja mula-mula untuk mengingat kasih Tuhan setahun sekali. Kelamaan. Kasih Tuhan begitu besar, kok diingat setahun sekali? Tapi bukan berarti kita setiap minggu rayakan pasca, Jumat Agung dianggap orang gila. Nah di dalam zaman gereja mula-mula, waktu mereka ketemu hari pertama, itu adalah hari minggu, mereka yang sudah Kristen, mereka berkumpul. Waktu mereka berkumpul, kegiatan apa yang mereka lakukan? Mereka akan memecahkan roti. Itulah yang kita mengerti sebagai perjamuan itu. Mereka memecahkan roti. Untuk apa? Mengingat pengorbanan Kristus. Bukan lagi rayakan pasca setiap tahun. Rayakan pasca setiap tahun mengingatnya yang Mesir. Tapi waktu pecahkan roti, setiap hari pertama mereka berkumpul, mereka memecahkan roti. Itu mengingat Kristus. Maka kunci utama di pasca adalah Kristus. Dan semua ini tidak boleh lagi dilupakan. Kau ingat tanggal, silahkan lu ingat tanggal. Tapi setahun sekali. Sekarang tidak ada alasan, tanggal kau lupa, bulan kau lupa, menit kau lupa, karena kau ikuti setiap hari berubah, bulan berubah, tidak ada Kristus. Tidak bisa. Setiap kali, setiap hari, setiap bulan, setiap menit, setiap jam, kau harus ingat pengorbanan Tuhan Yesus. Sekarang saya ajak seorang melihat kisah Rasul. Perhatikan di dalam kisah Rasul, kita lihat jemaat mula-mula. Lihat di pasal yang kedua. Ini tradisi baru setelah Pentecostal. Ayat yang ke-42, di kisah Rasul pasal kedua. Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul, dalam persekutuan, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Ini tidak pernah ada di tradisi Yahudi selalu berkumpul pecahkan roti. Ini kurang kerjaan. Tidak ada satu hukum di perjanjian lama yang seorang bisa temukan kumpul rame-rame pecah-pecahkan roti. Tidak ada. Setelah Yesus kumpul, itu pertama kali Yesus berkumpul di dalam momen hari terakhir itu, Yesus memecahkan. Lalu Yesus bilang, ingatlah akan aku. Bukan tanggalnya, bulannya, tahunnya kau ingat, tetapi tidak ada Kristus. Kau harus ingat akan aku. Berarti setiap detik, setiap menit harus mengingat penderitaan Kristus yang membawa kita keluar dari perbudakan dosa. Amin. Kasih Kristus diingat kok setahun sekali. Banyak orang kejebak. Oh, setiap kali Jumat Agung baru mengaku dosa. Hari yang lain tidak. Oh, setiap hari Pasca baru tahu kita sudah menang. Hari lain kita masih diperbudak. Salah. Setiap hari kita sedang Pasca kebangkitan. Itu konteks orang Kristen. Pasca ada kebangkitan. Setiap hari itu ada kebangkitan. Kita menang. Kita sudah menang. Dan setiap saat Kristus yang sudah mati, itu menjadi peladan iman kita menuju kepada penderitaan yang Kristus alam. Amin. Jadi delapan poin kita sudah lihat. Kita ulangi ya. Kita ingat baik-baik ya. Ini kronologis yang sangat penting. Besir, kali pertama Pasca. Setahun kemudian, bilangan sembilan. Itu poin kedua. Lalu tiba di tanah kanan, Yosua. Pasca pertama di kanan. Setelah Yosua masuk zaman Raja-Raja, Iskiyah. Masih kurang sempurna, tapi sudah lumayan. Sudah mulai diingat untuk kerjakan. Tapi bulan kedua, tidak tepat. Lalu, Yosia. Semuanya tepat. Berhala-berhala dihabisi. Setelah zaman Yosia, itu mengakhiri semua zaman Raja-Raja. Karena puncaknya itu di Yosia. Mengembalikan semua tema Pasca yang sejati. Lalu pembuangan terjadi. Nanti selesai pembuangan. Zaman Esra. Setelah zaman Esra selesai, tidak diteritakan lagi. Lalu masuk ke dalam zaman perjanjian baru. Sudah rutin setiap tahun. Oh, rutinitas ini sudah dijalankan. Tidak pernah sampai ke bulan kedua. Tidak ada itu. Sudah setia kepada hukum Musa. Tapi Kristusnya tidak ada. Domba Pasca-nya masih yang disiapkan oleh manusia. Lalu setelah itu, di hari terakhir, Yesus menyatakan rahasia. Kumpul dengan murid. Itulah malam perjamuan yang terakhir. Inilah tubuhku yang kupecakan pagi. Setiap kali kamu makan, kamu harus mengingat akan aku. Nanti Paulus tambahkan satu kalimat, kau harus memberitakan kematian Yesus sampai dia datang kali kedua. Kalau pakai aturan tanggal bulan tahun, berarti beritakan kematian Tuhan Yesus setahun sekali. Jilakal. Kau harus memberitakan. Kapan? Setiap saat. Setiap detik. Jadi setiap saat, setiap detik kita sedang meraihkan Jumat Agung. Amin. Setiap kali kamu makan, kamu diingatkan. Kau sudah berapa lama membisu? Kau sudah begitu lama tidak bicara kematian Tuhan Yesus? Setiap kali kau ikut perjamuan di gereja, ini mereview kembali. Kau sudah jalankan atau belum? Bukan jalankan di hari di mana kau hadir. Tapi jalankan tugas utama kau sebagai orang Kristen, sebagai apa. Jika kau tidak, kau makan roti, minum cawan, kau ikut lima kali kebakian yang ada perjamuan, semua tidak ada gunanya. Karena kunci sentralnya, engkau tidak dilakukan. Maka semua poin, delapan poin tadi, itu adalah poin kronologis. Dan empat poin penting di dalamnya, itu adalah yang Mesir, lalu yang Kanaan, lalu Yosya puncaknya, lalu setelah pembuangan. Setelah pembuangan, ini menutup semua yang PL. Lalu, kesimpulan dari semua, itu nanti penggenapannya di Kristus. Semua empat poin yang penting, itu tidak ada gunanya, jikalau bukan Kristus yang ditinggikan di hari Pasca. Jadi inti utama, kita masuk di dalam Pasca, bukan hanya rayakan Pasca, lalu sedih, sedih, lalu nangis. Tidak, setelah itu, kau harus pergi. Jadi saksiku, sampai ke ujung bumi. Maka ruang atas itu, menjadi ruang yang sangat bersejarah. Yesus kali terakhir, bertemu dengan semua rasul di ruang itu. Dan Pentakosta, Rauh Kudus, turun di tempat mereka berkumpul. Dan ruangan itu dipercaya, itulah yang orang pergi ke Israel, pergi ke sana. Saya sudah foto-foto di situ. Tapi apakah itu tempatnya yang benar 100%? Ya kita tidak tahu. Pokoknya ya ruang atas lah. Ya rumah orang-orang zaman dulu, ya modelnya kayak begitu lah. Saya sudah lihat satu tulisan, makam-makam yang ditemukan, itu di Israel, itu ada kira-kira seribu yang mirip-mirip. Kubur-kubur, kubur, 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 itu mirip-mirip. Lalu, kalau begitu banyak, dari mana dia tahu? Ini yang siapa? Ini yang siapa? Ini yang siapa? Makanya terjadi perdebatan yang sangat besar. Golgotha pun ada beberapa versi. Versinya orang Katolik, sama versinya orang Protestan. Beda, setelah. Coba tidak ada dua go-go takima, caranya penyalipan di dua tempat. Apakah dua itu, itu sudah final betul? Ini kita masih misteri. Yang Katolik klaim yang di sini, yang Protestan klaim yang di sini. Itu beda-beda, setelah ya. Belum lagi tempat-tempat yang lain. Sekarang kita kembali ya. Jadi, setelah kita mentelusuri semua tema Pasca ini, begitu pentingnya tema Pasca. Bukan kita ingat pentingnya setahun sekali. Yang sudah lama tidak ke gereja, munculnya di Pasca. Yang sudah lama tidak ke gereja, munculnya di hari Natal. Lalu acara tahun baru. Lalu selesailah tiga kali acara penting. Natal dia hadir. Lalu Pasca dia hadir. Awal tahun dia hadir. Selesailah iman orang kesan. Tiga kali perwakilan. Awal, Natal, itu Desember. Awal, akhir, di tengah-tengah Pasca. Kasian ya. Kita bersyukur kalau Tuhan masih izinkan kita mengerti semua tema-tema ini sesuai dengan prinsip-prinsip teman Tuhan. Dan biar kita menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengingat. Bukan hanya kita terima semua anugerah, tapi kunci setelah terima harus pergi hasilkan buah. Mari kita berdoa. Bapak dan surga kami berterima kasih untuk semua ini. Dan kami bersyukur untuk semua kronologis yang Tuhan izinkan dicatat di dalam Alkitab untuk membawa kami sekali lagi mengerti seluruh makna tentang Jumat Agung atau Pasca di dalam konsep perjanjian lama dan perjanjian baru. Supaya setiap kami, waktu kami meraihkan, kami mengerti dengan sungguh-sungguh inti sari di dalam perayaan tersebut. Jikalau tidak, kami hanya rutinitas. Seperti Yesus di masa dia ada di bumi, ikut rutinitas orang-orang Yahudi, ikut ayah dan ibu ke Yerusalem, karena itu menjadi satu perayaan tradisi turun-temurun. Tapi Pasca yang sejati adalah Yesus yang adalah domba Pasca yang akan diserahkan untuk setiap kita. Kami berterima kasih untuk pengorbanan Tuhan Yesus. Bahkan Pasca bukan lagi mengingat Mesir, karena cerita Mesir sudah berlalu. Cerita Mesir bukan cerita yang besar, tapi cerita Kristus yang mati, itulah berita yang terbesar di dalam alam semestai. Karena Kristus menyelesaikan dosa setiap kami. Bangsa Israel yang sudah dibebaskan dari perbudakan di Mesir, mereka terus masuk di perbudakan bangsa-bangsa, terus menerus, waktu mereka sudah sampai di tanah kanan, di dalam zaman hakim-hakim, mereka terus ditawan, terus ditawan, terus ditawan. Berarti pembebasan di Mesir, bebas dari bangsa Mesir, bukan tema sentral. Tetapi kami yang sudah dibebaskan dari dosa, sudah dimerdekakan, kami sudah disebut anak-anak Allah, tidak ada yang bisa menawan kami kembali. Kuasa Kristus, kuasa yang sempurna. Oleh sebab itu, bahwa kami itu kami mengerti esensi yang sejati. Terima kasih ya Tuhan untuk pengorbanan yang Tuhan Yesus sudah berikan itu. Tidak setiap kami menjadi anak Tuhan, yang rela dipakai oleh Tuhan, rela berkorban untuk apapun yang Tuhan perintahkan. Supaya hidup kami sungguh-sungguh berguna di harapan Tuhan. Jika Tuhan sudah melakukan perkara yang begitu besar untuk setiap kami, waktu kami dituntut untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan, kami selalu merasa, kami adalah orang yang tidak mau melakukan, karena ada orang lain yang lebih cocok untuk melakukan. Tuhan ampuni kami jika Tuhan memberikan kesempatan kepada kami, berarti Tuhan masih berbelas kasihan. Jika Tuhan sudah menarik kesempatan itu, kami tidak ada gunanya di dalam dunia, karena kami sebagai anak-anak Tuhan, tidak ada bagian di dalam pelayanan apapun. Lebih baik kami adalah anak-anak iblis. Jikalau kami disebut anak-anak Tuhan, maka kami ada bagian di dalam rumah Tuhan, dan di dalam pekerjaan tangan Tuhan melalui kami. Pakailah setiap kami ya Tuhan, supaya kami bukan lagi menjadi pengangguran-pengangguran rohani, tapi kami menjadi orang, aktivis-aktivis rohani, yang terus menerus menjalankan tugas, yang Tuhan perintahkan, sampai malam tiba, di mana kami tidak bisa bekerja lagi. Terima kasih Tuhan, berkati kami dan pakailah kami sekali lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.